Montir dan Guru Seorang montir, ketika dia ingin memperbaiki sebuah mobil Tentu dia bebas melakukan apa saja terhadap mobil tersebut Dia tidak peduli atau dia tidak perlu mempertimbangkan perasaan mobil Mobil dikurangi, ditambah aksesoris, mobil dikerkaji, mobil di las, atau diapakan saja Dia bebas menambahkan aksesoris atau mengurangi aksesoris Dia ingin membentuk mobil tersebut sesuai keinginannya Dan memang hasil akhirnya, mobil tersebut menjadi anti digagumi jutaan orang Dan mobil tersebut memiliki nilai jual yang sangat tinggi Akan berbeda dengan seorang guru Apakah seorang guru bisa mengarahkan anak didiknya sesuai keinginannya? Jawabannya tidak Sebab, anak didik itu merupakan kertas kosong yang di dalamnya sudah tertulis samar-samar Potensi dan karakter yang dia miliki Artinya, guru itu tidak dapat menciptakan akan apakah gelak murid tersebut di kemudian hari Guru hanya bisa memuntun, mengarahkan agar anak tersebut berkembang sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki Fenomena saat ini Banyak guru meningkatkan kompetensi diri Mengikuti berbagai seminar, webinar Mengejar sertifikat Untuk menanggikan pamor Menaikkan kompetensi Apakah itu salah? Tentu tidak Apa yang dilakukan guru untuk mengupdate segala pengetahuan Mengupdate segala potensi yang dimiliki adalah sesuatu hal yang positif Tapi ingat Jangan melupakan kudratmu Menjadi seorang guru Menjadi guru Jadilah seperti lilin Cahanya kecil Tapi sinarmu Akan sangat bermanfaat Di saat kegelapan Murid dalam usia pembelajar Dia masih dalam posisi gelap Dia belum menemukan arah yang sesungguhnya Untuk mencapai tujuannya Terangilah anak-anak dengan lilin yang kecil yang kamu miliki Lilim Kecil Tapi sangat bermanfaat Di dalam kegelapan Untuk memuntung anak-anak Menemukan jadi dirinya Memang Sebagai lilin konsekuensinya adalah Sinarmu yang memancar tersebut Akan melelehkan tubuhmu Yang pada akhir kesudahannya Sinarmu akan redu Tubuhmu akan hancur Lilim yang baik Tidak akan berhenti bersinar Sebelum berhasil Menguntung anak didiknya Menemukan Jadi diri sesungguhnya Lilim tidak akan berhenti bersinar Sebelum dia memastikan Anak didiknya Melewati kegelapan Dan pada kesudahannya Memang lilin tersebut akan hilang Tubuhnya hancur Sinarnya hilang Tapi percayalah Sinarmu sesungguhnya tidak pernah hilang Sebab sinarmu telah berhasil memanti Sinar mercusuar yang begitu dasyat Sinar mercusuar yang begitu hebat Yang sanggup menerangi Jutaan manusia Jutaan orang Di berbagai belahan dunia Dan satu hal yang pasti Sinarmu yang kecil dulu Adalah bagian yang tidak terpisahkan Dari sinar yang mewah tersebut Bapak guru yang hebat Semangat mengerti Dimanapun Bapak berada Salam Merdeka